Halo semuanya, kali ini saya akan share tutorial cara menjadi vtuber atau virtual youtuber secara gratis Jadi kalian tidak perlu repot-repot membuat desain karakter sendiri Dengan vtuber ini, kalian bisa membuat konten dengan menggunakan avatar Sehingga penampilan asli kalian akan digantikan oleh karakter tersebut Dengan bantuan aplikasi vtube studio dan web game ini Kalian bisa menggunakan karakter yang akan menirukan suara, gerakan bibir, gerakan kepala Dan juga tubuh bagian atas kalian Kalian dapat menginstall vtube studio ini via aplikasi steam Jadi kalian harus download steam terlebih dahulu Dan untuk menggabungkan keseluruhan video, kalian bisa menggunakan aplikasi OBS Oke tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke tutorialnya Pertama silahkan buka steam dan cari vtube studio Kalian bisa download vtube studio secara gratis disini Jika sudah di download, kita buka aplikasi vtube studio Klik logo profil ini Nah disini tersedia karakter dari vtube studio nya Kalian bisa coba pakai ini Atau bisa download karakter dari steam workshop Untuk mendownload karakter dari steam workshop, kalian bisa klik disini Kalau muncul seperti ini tinggal klik oke oke saja Lalu pilih download model Disini kalian bisa cari nama karakternya siapa Atau cari autornya siapa jika kalian tahu Tapi jika kalian gak tahu dan bingung Kalian bisa langsung klik search aja Nah disini sudah ditampilkan banyak karakter dari steam workshop Sebelum menggunakan karakter dari sini Kalian harus baca dulu deskripsinya Apakah boleh buat komersial atau tidak Karena tidak semua karakter bisa digunakan secara gratis Ada juga yang harus beli Seperti contoh ini ya Karakter ini hanya dibolehkan untuk live broadcast Dan video production saja Jika sudah menemukan karakter yang diperbolehkan untuk membuat video atau live streaming Kalian bisa langsung klik oke untuk download karakter tersebut Jika sudah terdownload Kalian bisa klik logo profil ini Dan pilih karakter yang telah didownload tadi Setelah itu klik pengaturan Jika kalian ingin menggunakan mic dari VTube Studio Kalian bisa hidupkan microphone setting disini Dan atur sesuai settingan microphone kalian Kemudian klik kamera Dan choice kamera Silahkan pilih kamera atau webcam yang kalian gunakan Pilih resolusi dan FPS nya Ini pilih aja MJPEG Tracking quality Bisa kalian pilih sesuai dengan spek PC atau laptop kalian Biasanya saya pilih level 4 aja Tracking tab Bisa pilih sesuai keinginan kalian Webcam FPS limit Bisa kalian atur lagi Tapi saya pilih default aja Jika sudah klik kamera on Jika dirasa gerakan karakter kalian delay Atau tidak sama Kalian bisa calibrate disini Sampai semuanya dirasa pas Nah ini karakternya sudah gerak-gerak ya Kemudian scroll ke bawah Pada bagian tracking settings Saya setting seperti ini Dan untuk settingan di bawahnya lagi Saya biarkan default aja Saya tidak akan jelaskan satu persatu ya Karena nanti videonya terlalu panjang Kemudian klik logo profil ini Disini kalian bisa setting lagi karakter kalian Seperti gerakan kepala Gerakan mata Atau lainnya Jika gerakan karakter kalian dirasa kaku Kalian bisa setting semuanya disini Biar lebih smooth Selanjutnya disini Kalian bisa atur expression Jika karakter kalian punya Jika kalian mengatur expression Kalian harus menghidupkan 3 opsi ini Disini saya gak mengatur apa-apa Jadi skip aja Tapi jika kalian memiliki karakter hasil download Dari luar steam workshop Kan hanya dapat folder saja ya Dan kalian ingin import karakter tersebut Ke VTube studio juga bisa Nah disini saya ingin download dari steam workshop Tapi via web Karakter ini diperbolehkan ya Untuk dibuat video dari autornya Setelah di download file nya seperti ini Dan akan saya ekstrak Lalu muncul satu folder Setelah itu masuk ke VTube studio Dan klik logo profil Import your own model Klik open folder Nah folder yang tadi di download Kalian taruh disini Tinggal copy folder hasil download tadi Dan paste disini Secara otomatis Karakter yang kalian download Akan muncul di VTube studio Tapi disini saya hapus aja Karena saya sudah menggunakan Karakter yang di awal tadi Selanjutnya kita akan Masukkan karakter ini ke OPS Agar bisa record video Atau live streaming Tapi sebelum itu Kalian klik background Dan pilih background 8 Untuk warna hijau Agar bisa disetting green screen Geser karakter kalian agak ke kanan Biar bisa menghilangkan watermark Dari VTube studio nya nanti Jika sudah buka OPS Di source Klik tanda plus Dan pilih game capture Oke saja Mode ganti ke capture spesifik window Window pilih VTube studio Lalu klik oke Game capture Kalian posisikan paling atas sendiri Lalu klik kanan Pilih filters Klik tanda plus Dan pilih chroma key Nah langsung hilang background nya Kemudian klik kanan lagi di game capture Transform Dan edit transform Disini kita akan hilangkan watermark Dari VTube studio nya Dengan cara crop bagian kiri Nah sudah Sudah hilang ya watermark nya Jika dirasa kurang bisa edit lagi Kurang lebih seperti ini Saya besarkan lagi Untuk membesarkan dan mengecilkan di OPS itu Pakai titik merah ini ya Bagi yang belum tau Tinggal ditarik aja Nah sudah jadi Karakternya juga masih gerak-gerak ya Jika ingin menambahkan overlay Kalian bisa tambahkan di source Jika overlay kalian berupa image Kalian bisa tambahkan dengan image Tapi jika overlay kalian berupa video Kalian bisa tambahkan dengan media source Nah sampai disini Kalian bisa langsung mulai record video Atau live streaming untuk menjadi VTuber Tapi ada yang perlu kalian perhatikan Jika kalian menggunakan karakter gratisan Kalian tidak bisa membuat karakter tersebut Sebagai karakter original kalian Kalau ingin punya karakter original Kalian bisa buat sendiri Atau beli jika kalian punya uang Nah disini ada tambahan sedikit Mungkin ada diantara kalian Yang tidak pede dengan suara kalian saat ini Tapi tenang Kalian bisa menggunakan aplikasi voice changer Seperti Morph Fox Pro Atau Imaiphone Magic Mic Kedua aplikasi itu berbayar ya Tapi kalian bisa menemukan versi gratisnya di internet Aplikasi itu bisa mengubah suara cowok ke cewek Atau suara cewek ke cowok Dan juga bisa menirukan suara seperti anime Menurut pendapat orang-orang yang pernah pakai Katanya aplikasi Imaiphone Magic Mic lebih smooth Daripada Morph Fox Pro Tapi jika kalian penasaran Kalian bisa bandingkan sendiri Oke mungkin gitu aja Cara menjadi VTuber atau virtual youtuber secara gratis Semoga bermanfaat Dan makasih sudah nonton Selamat menikmati